Pria asal Malang, Jawa Timur, Tikno, membelikan handphone untuk anaknya setelah jalan kaki dari Jakarta sampai Bandung. Kisah viral itu diunggah akun TikTok at SDF HNBFFJ, Senin, tanggal 16 Agustus tahun 2021. Pengunggah video, Asti, 22, bertemu Tikno pada Minggu, tanggal 15 Agustus tahun 2021. Perempuan asal Bandung, Jawa Barat, ini merupakan karyawan di toko tempat Tikno membeli handphone. Menurut Asti, pria tersebut memiliki gangguan pendengaran dan juga tak bisa berbicara. Tikno tak mendapat upah saat kerja menjadi kuli bangunan di Jakarta. Selain itu, dompet milik Tikno juga diambil oleh orang. Setelah jalan kaki dan menjadi kuli bangunan di Bandung, pria itu akhirnya mendapat uang 600 rupiah ribu. Pak Tikno membawa uang 600 rupiah ribu hasil dia kerja kuli di Bandung. Uangnya ingin dia belikan HP untuk putrinya belajar, ujarnya saat dihubungi tribunews.com, Sabtu, tanggal 21 Agustus tahun 2021. Asti berujar, Tikno sudah mencoba membeli handphone di konter lain. Namun, tak ada yang mau melayani pria asal Malang tersebut. Dia cerita kalau dia sudah keliling konter lain. Tapi, tidak ada yang mau melayaninya, ungkap perempuan itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!